Hai assalamualaikum Hai sobat orang mesin berjumpa kembali ya di channel kita ini semoga anda dalam keadaan sehat dan baik selalu baik sebat langsung saja ke topik jadi di depan kita ini sudah ada suatu alat sambungan conveyor atau chain conveyor ada juga yang menyebutnya alligator ada yang juga yang menyebutnya kuku macan nah jadi setiap teknisi atau setiap tempat pekerja menyebutnya berbeda-beda cuman umumnya orang menyebutnya supplier juga menyebutnya adalah kuku macan coba kuku macan conveyor gitu nah jadi di depan kita ini ada dari pabrikan wale well atau paus ya jadi kalau bahasa Indonesia itu paus jadi metin japan nomor 500 kali dua sobat ij sobat jadi fisiknya seperti apa Mari kita buka kardusnya sobat Hai nah seperti ini sobat kuku macan sambungan conveyor itu seperti ini sobat Hai jadi ini yang ukuran 500 kali dua di dalamnya kita sudah include apa saja Mari kita keluarkan dulu sobat oke nah seperti ini sobat jadi di setiap pembelian itu dari sana di dalam badu sudah ada include untuk jik pengeboran di conveyor nya sobat jadi lubang-lubang yang ada di jiknya ini sudah pas jika kita ukur nanti di sini sobat nah jadi kita bisa dimudahkan saat pemasangan bautnya sobat Oke lalu yang kedua ada lagi eh sorry yang ketiga ada baut setnya mur begitu bautnya yang keempat ada fans fans yang berlubang yang kelima ada fans panjangnya juga sobat namun di sini nanti tergantung pengaplis pengapliasiannya sobat sendirian sobat memakai pakai conveyor yang rubber bisa pakai ini cuman untuk conveyor yang serat biasanya kita menggunakan matabur jadi kita menggunakan matabur m6 karena kalau berserat biasanya enggak tajam dia sobat ya sobat jadi cara pemakaiannya bagaimana cara pemakaiannya yaitu ini ada dua sisi begini sobat Hai ada dua sisi ini nanti yang sisi di sini itu berhubungan dengan conveyor bagian ujung sebelah satunya lalu yang sana itu berhubungan dengan ujung conveyor yang akan kita sambung nah lalu di tengah-tengahnya ini ada seling bajanya dia sobat sebagai pengait antara dua conveyor setelah kita hubungkan menggunakan baut dan kuku macannya jadi cara pengaplikasiannya seperti apa mari simak videonya sobat jadi untuk memadah memudahkan pemasangan satu jik kita kunci dulu pakai baut pengunci kuku macan selanjutnya kita tinggal mengebor urutannya sampai ke belakang cuma nanti kita akan buat dulu yang di ujung sebat biar nggak lari-lari ya kita bor yang di ujung kita kunci baru kita bor yang di tengahnya Oke begitu caranya sebab simak videonya ya kita berikan dulu yang di ujung jangan sampai keliru ya cepat ya yang yang tirus ini di atas dan yang ada tempat keung cm2 dibawah ya Hai 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 two hai hai selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati